Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan pertama di semester ini Saya akan gunakan untuk sedikit perkenalan dan juga menjelaskan tentang materi apa saja yang akan kalian pelajari selama satu semester ini Ini slide pertama saya, kenapa masih perlu belajar bahasa Inggris? Salah satunya adalah ternyata walaupun tidak ada UN, kalian masih ada Misalnya yang kemarin ikut Fiera dan Tuiq, kemudian yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi besok juga pasti masih ada bahasa Inggris Oke lanjut dulu, ini adalah sedikit perkenalan, you can call me Arief And this is my number, phone number, just use this phone number Jadi yang tahun lalu masih menggunakan nomor yang lama silahkan saya di add lagi di grup kelas kalian Menggunakan nomor ini, karena nomor yang lama tidak akan saya pantau Oke kemudian ini email dan alamat Untuk work experience, mostly saya bekerja selalu menggunakan Bidang saya di bidang saya bahasa Inggris Ada sedikit yang IT misalnya ini yang paling bawah Terus sedikit saja perkenalannya, langsung kita akan Lihat materi apa saja yang akan kalian pelajari selama satu semester ini Untuk kelas 11, kalian akan belajar 5 materi itu ya Dari opinion sampai position Sementara kelas 12, kalian akan belajar 4 materi saja Oke ini materinya tidak banyak ya Yang kelas 11 hanya 5, kelas 12 hanya 4 Jadi selama satu semester, bulan Juli sampai Desember besok Hanya ini materinya Kemudian catatan pentingnya adalah KKM Atau kriteria ketuntasan minimal Untuk kelas 11, KKMnya adalah nilai 72 Di bawah 72, misalnya kalian ada kuis, ulangan, atau Tangah semester atau akhir semester kurang dari 72 Maka kalian harus remedial Kemudian kelas 12, ini KKMnya 75 Batasnya minimalnya itu ya Kalau kurang dari angka ini Berarti kalian harus remedial Ini memang naik dari tahun-tahun sebelumnya Cukup banyak ini naiknya Jadi usahakan semua tugas itu dikerjakan Karena kalau enggak ya berarti nanti Kita akan bahas nanti ya tentang tugas-tugas itu Lanjut dulu Ini, oh ya ini Mata pelajaran selain bahasa Inggris Kita skip dulu Sistem penilaian Nanti sistem penilaiannya itu minimal ada 4 Kategorinya ada 4 Yang satu kuis Kuis itu option atau pilihan ganda Nanti ada tugas praktik Karena bahasa Inggris tidak melulu Mengerjakan tugas yang Bentuknya soal ya Nanti ada praktik kalian Ada praktik writing Menulis Ada juga praktik speaking Jadi Siap-siap saja Kemudian Selain kuis Dan praktik Nanti ada Penilaian tengah semester Ini diatur oleh sekolah Waktunya Untuk penilaian akhir semester juga Tengah semester Dan akhir semester itu Nanti kita ikut dengan sekolah Kemudian tugas mana saja Yang akan berupa kuis Dan tugas mana saja Yang akan berupa praktik Kita kembali dulu ke Ini topik pembelajaran kalian Untuk kelas 11 misalnya Yang praktik itu Misalnya personal letter Ini bisa kita Tugaskan untuk praktik Tapi belum ditentukan sekarang ya Hanya kira-kira saja Personal letter ini kan Surat lamaran Eh sorry Surat Pribadi Jadi kalian bisa Berlatih Menulis surat Untuk yang speaker Atau yang speaking Misalnya Opinion Atau kalian berpendapat Itu seperti apa Nanti Bentuknya Percakapan Bisa dua orang Atau tiga orang Dengan teman Satu kelas kalian Lalu yang saya nilai MP3 nya Lalu yang speaking Untuk kelas 12 Yang speaking Kita bisa ambil Di offering help Atau menawarkan Bantuan ke seseorang Berarti kan Rata-rata Kalau menawarkan Bantuan lewatnya Ini diucapkan langsung Gitu ya Kalau kelas 12 Writing nya mungkin Ini agak banyak sih Bisa report Bisa covering letter Atau surat Lamaran pekerjaan Nah Itu tugasnya Kira-kira disitu Yang paling penting adalah Dalam setiap minggunya Kalian aktif saja Karena Ada tugas yang misalnya Seperti kelas tiga Atau kelas 12 ini Yang report Sementara yang kelas 11 itu Misalnya Procedure atau tips Atau juga mungkin Formal invitation Undangan resmi Itu tidak dalam satu pertemuan Saya kasih Penjelasan Lalu kalian Membuat suratnya itu Enggak Jadi ada tahap Step-stepnya Diikuti Dari tugas yang Paling mudah Misalnya di Formal invitation ini Nanti dari awal Saya tugaskan yang ringan Nanti sampai akhirnya Kalian bisa membuat Formal invitation Begitu juga Yang kelas 12 Seperti itu Kalau kalian Mengerjakan tugasnya Di akhir-akhir Ya silakan saja Karena selama ini Mungkin sudah Ada yang Pernah Ikut kelas saya Jadi bisa mengerjakan Sampai akhir semester Itu tidak masalah Cuma numpuk Akhirnya kalian Tugasnya di akhir Dan biasanya Tidak maksimal Karena Mungkinan tidak Membaca Atau Barangkali Beran-beran Baca Kadang-kadang Cuma minta temannya Saya juga tahu Oke begitu ya Ini Hanya 5 materi Untuk kelas 11 Dan 4 materi Untuk kelas 12 Di penilaianya Sudah saya Berikan Ini Hanya ada 4 jenis ini Yang 2 ini Dari sekolah Oke begitu dulu Nanti saya tunggu Nanti di Undang di grup Kelas kalian masing-masing Nomor HP Yang di awal tadi Sebentar Saya carikan lagi Oke Ini nomor HP ini Silahkan di invite Di grup Kelas kalian masing-masing Thank you for your attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih